Sampai langsung saja kita tanyakan kepada Goldie, ada informasi apa saja dari TV One Birol Surabaya Jawa Timur. Silahkan Goldie. Selamat siang Widi Wellington dan Pemirsa. Ada dua informasi. Kita awali informasi pertama dari kabar Polres Lumajang akhirnya merilis kasus penemuan ladang ganja di wilayah Taman Nasional Bromo Tengger Semeru pada Senin pagi ini. Dalam operasi tumpas narkoba Semeru 2024, polisi telah mengungkap 20 tersangka dari berbagai kasus, mulai sabu, ganja, dan obat keras berbahaya. Namun yang menjadi perhatian publik adalah penemuan ladang ganja yang cukup luas di wilayah Taman Nasional Bromo Tengger Semeru. Pasalnya polisi berhasil menyita lebih dari 41 ribu batang taraman ganja dan sudah menetapkan 4 orang tersangka. Polisi yang sudah menentukan 1 orang DPO yang merupakan pengempul ganja dari para petani dan meminta 10 orang petani lainnya yang terindikasi ikut menanam ganja menyerahkan diri. Sebelumnya, tim gabungan berhasil menemukan 32 titik lokasi tanam ganja dengan luas rata-rata 20 meter, 25 meter persegi per lokasi. Kita ke informasi selanjutnya, Windy Wellington dan juga Pemirsa. Gudang tempat penyimpanan barang milik sekolah menengah 3 kota Mojokerto terbakar pada Senin dini hari tadi. Dua unit mobil pemadam kebakaran milik Pemkot Mojokerto diterjunkan ke lokasi pemakaran. Api cukup besar lantaran membakar barang-barang yang mudah terbakar, sehingga cukup membuat petugas kesulitan memadamkan api. Api akhirnya berhasil dipadamkan satu jam kemudian. Belum diketahui penyebab kebakaran yang kini masih dalam penyelidikan pihak kepolisian. Tidak ada korban jiwa dalam kebakaran ini, hanya kerugian material berupa barang-barang yang ada di dalam gedung sekolah yang terbakar. Kebakaran ini juga tidak mengganggu proses belajar-mengajar di sekolah, karena lokasi gudang yang terbakar berada di bangunan paling belakang sekolah. Demikian dua informasi dari TV One Biro Surabaya, kami kembalikan ke rekan Windy Wellington di studio.